Intro Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja Tanah Warisan Selamat menikmati Salam Budaya Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama Ancaman Demi Ancaman Mendera Bramanti Kedemang menarik nafas dalam-dalam setelah memandangi setiap wajah yang ada di pendopo kademangan itu Maka kemudian ia berkata Aku akan memberi kau kesempatan Tetapi apabila kau membuat onar Maka kami tidak akan mengampuninya Supaya kau tidak Akan dapat mengganggu kami lagi untuk seterusnya Maka hukuman yang akan kami berikan adalah hukuman yang seberat-beratnya Kedemang berhenti jenak lalu Nah, kau boleh pulang Tetapi ingat Jangan berbuat sesuatu yang dapat mengantarmu ke lubang kubur Kami tidak segan-segan bertindak Terhadap siapapun yang melanggar tata tertib kehidupan di kademangan ini Bramanti menarik nafas dalam-dalam sambil menganggu Ia berkata Terima kasih Tidemang Aku akan mencoba mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya Aku akan membuktikan bahwa aku tidak mempunyai maksud sama sekali Untuk mempersualkan lagi Apa yang telah terjadi Apalagi menuntut balas Aku tidak perlu mendengar egoan itu Aku hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan di sini Sekarang pergilah Terima kasih Tidemang Aku minta diri Tidemang menganggupkan kepalanya dengan acok-acok Ia sama sekali tidak memperhatikan lagi Ketika Bramanti melangkah surut Kemudian berdiri meninggalkan pertemuan yang mendebarkan itu Setelah memandang berkeliling menembus kesuraman malam Maka ia pun segera turun ke halaman Perlahan-lahan ia berjalan menyeberangi halaman yang luas Sekali-kali ia berpaling Dilihatnya di pendopo Para pemimpin katemangan masih duduk Melingkari lampu minyak Tanpa sadar tiba-tiba dadanya berdesir Ketika dilihatnya beberapa anak-anak muda berdiri di regol halaman Setiap mata mereka memandanginya dengan tajamnya Seolah-olah ingin melihat langsung ke pusat jantungnya Di bawah cahaya lampu di regol yang kemerah-merahan Bramanti melihat Tumunggul berdiri bertolak pinggang Bramanti menarik nafas dalam-dalam Ia tidak tahu mengapa sikap Tumunggul itu kini sangat menyinggung perasaannya Tumunggul adalah kawan bermain yang baik di masa kanak-kanak Langkah Bramanti pun menjadi semakin lambat Tetapi ia tidak berhenti Dengan dada berdebar-debar ia maju semakin dekat Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam Untuk menenangkan hatinya Bahkan ia berkata dalam hatinya Mungkin aku terlampau berprasangka Karena itu maka Bramanti pun melangkah terus Berjalan di antara anak-anak muda yang berdiri Tanpa beranjak terjengkal dari tempatnya Sedang Bramanti pun sama sekali tidak berpaling pula Bahkan kepalanya semakin menunduk Ketika ia melangkah di depan Tumunggul yang bertolak pinggang itu Bramanti tidak sempat berbuat apapun juga Ketika hal itu terjadi dengan tiba-tiba Ia merasa tangan Tumunggul mendorong punggungnya Sedang kakinya disilangkannya dihadapannya Dengan demikian maka Bramanti pun terdorong ke depan Namun karena kakinya terkait Maka ia pun terbanting jatuh terkelungkuk Bramanti masih mendengar anak-anak muda dirigol itu serentak tertawa berkepanjangan Beberapa di antara mereka tidak dapat menahan air matanya yang membasai pelupuk Yang lain lagi terpaksa memegangi perutnya yang terguncang-guncang Ayo cepat bangun Anak malis Terdengar Tumunggul berisih Ayo bangunlah meskipun belum pagi Bramanti mengatupkan mulutnya rapat-rapat Sebagai seorang anak muda maka darahnya segera mendidih Namun kemudian dikenangnya kata-kata gurunya dan ibunya Jangan mendendam ger Tetapi ini bukan soal dendam Katanya di dalam hati Aku telah dihinanya Apakah aku akan tetap menundukkan kepala saja Yang kemudian diingatnya adalah kata-kata kidemang Tetapi apabila kau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kami Apalagi membuat onar Maka kami tidak akan mengampunimu Bramanti menggigit bibirnya untuk menahan hatinya yang bergulak Suara tertawa anak-anak muda di sekitarnya masih terdengar Dan Tumunggul masih juga berkata Ayo bangun anak manis Bramanti bangkit perlahan-lahan Berjelekan pada kedua tangannya Kemudian ia berdiri pula pada lututnya Sekilas dipandanginya anak-anak muda yang berdiri di sekitarnya Mereka bergembira karena mereka merasa mendapat permainan yang mengasihkan Ketika terpandang wajah-wajah anak-anak muda itu Maka ia berkata di dalam hatinya Anak-anak itu juga anak-anak yang kini seolah-olah menjadi liar Kalau ayahku terbunuh karena ayahku dianggap oleh orang-orang kademangan ini sebagai seorang yang liar Seharusnya akulah yang menjadi liar melampaui Dan melampaui keliaran anak-anak muda itu Tapi sekali lagi ya seolah-olah mendengar kata-kata gurunya Ayahmu memang bersalah Karena itu jangan kau selusuri jalan hidupnya Kau harus mencari jalan sendiri Jalan yang baik Kau harus memutihkan bahwa tidak selalu tabiat orang tua yang kurang baik Dapat menurun kepada anaknya Dengan jalan itulah kau berbakti kepada orang tuamu Namun sekali lagi dadanya bergula Tetapi ini adalah soal yang lain Aku dihinanya tanpa sebab Belum lagi ia menemukan jalan yang akan ditempuhnya Terasa punggungnya terdorong oleh telapak kaki Sambil didengarnya lagi suara temunggel Hei apakah kau masih terlampau lelah Lai lagi belamani terdorong jatuh tertelungkup Wajahnya yang basah oleh keringat menyentuh tanah berdebu Sehingga menjadi keputih-putian Oleh cahaya berita Wajahnya menjadi nampak terlampau acuh Sehingga anak-anak muda di sekitarnya tertawa semakin keras lagi Bramanti tidak dapat lagi menahan hatinya Betapapun ia mengingat segala macam nasihat Tetapi darah mudanya telah mendidih sampai ke ubun-ubun Namun sebelum ia berbuat sesuatu Didengarnya lah suara keras diantara anak-anak muda itu Hei siapa yang berbuat ini Anak-anak muda itu saling berpandangan Suara tertawa mereka telah lenyap di dalam kecemasannya Melihat wajah yang berdiri diantara mereka dengan marahnya Kalian selalu membuat kisruh saja Bramanti kemudian mengangkat wajahnya Ditatapnya orang yang sedang marah-marah itu Ki Jogoboyo kesisnya Perlahan-lahan ia pun segera bangkit sambil membenahi pakaiannya Ia berdiri termangu-mangu melihat sikap Ki Jogoboyo itu Mengapa kalian lakukan hal itu? Ki Jogoboyo membentak Anak-anak muda itu menundukkan kepalanya Tidak seorang pun yang berani memandang wajah yang seram dan kemerah-merahan Karena marah dan karena cahaya pelita yang jatuh di atas garis-garis Yang keras di wajah itu Tetapi anak-anak muda itu mengangkat wajah-wajah mereka ketika mereka mendengar suara yang lain Biar sajalah Ki Jogoboyo Begitulah adat anak-anak muda Bukankah kita berbuat seperti itu pula ketika masih seumur dengan mereka? Ternyata suara itu adalah suara Ki Demang Candi Sari Dan Ki Demang berkata seterusnya Suatu cara perkenalan yang baik bagi Bramanti Ia harus berusaha menyesuaikan dirinya di sini Aku mengenalnya sejak kanak-kanak sahut temunggul Oh, kalau begitu kau bertemu dengan sahabat lama Pantaslah kalau kau dapat berguru begitu meriah Anak-anak muda itu kini mulai tertawa Tetapi perbuatan itu sudah keterlaluan Geram Ki Jogoboyo Ki Demang tertawa katanya kemudian Pulanglah Bramanti Jangan kau pikirkan lagi apa yang terjadi Setelah lama kalian tidak saling bertemu Maka anak-anak itu merasa kangen berguru dengan engkau lagi Bramanti tidak segera beranjak dari tempatnya Di tatapnya saja wajah Ki Demang dan Ki Jogoboyo berganti-ganti Tetapi dadanya berdesir ketika ia mendengar Ki Demang berkata Tidak ada tempat bagian anak cengeng Di ketemangan Candi Sari Jangan menangis Pulanglah dan lain kali bersikaplah Seperti seorang laki-laki Sekali lagi jantung Bramanti terasa tergures Koleh sembilu Tetapi di hadapan Ki Demang dan Ki Jogoboyo Ia tidak dapat berbuat apa-apa Sebab kalau ia menuruti perasaannya Maka akibatnya pasti akan berkepanjangan Melawan Ki Demang dan Ki Jogoboyo berarti Melawan seluruh kademangan Candi Sari Hei, mengapa kau berdiri saja membatu Terdengar Ki Jogoboyo membentak Sehingga Bramanti terperanjat karenanya Ayo cepat, cepat pergi Ki Jogoboyo berteriak Bramanti menganggukkan kepalanya sambil berkata Aku minta diri Baik Ki Jogoboyo maupun Ki Demang Tidak menjawab Anak-anak muda yang berdiri di Regul itu pun Tidak menertawakannya lagi Meskipun ia terkejut Mendengar bentakan Ki Jogoboyo Sehingga ia hampir terlonjak Bramanti pun kemudian berjalan tertatih-tatih Meninggalkan Regul Katemangan Sekali-kali ia berpaling dilihatnya di bawah cahaya berita di Regul Anak-anak muda itu masih saja berada di tempatnya Aneh Bramanti berdesis Sebenarnya bagi Bramanti sikap Ki Jogoboyo dan Ki Demang Merupakan sikap yang aneh Ki Jogoboyo meskipun bersikap kasar Namun terasa kelurusannya Ia bersikap kasar dan keras terhadap siapapun Terhadap dirinya tetapi juga terhadap siapapun Terhadap dirinya tetapi juga terhadap anak-anak muda itu Berbeda dengan Ki Demang Meskipun Ki Demang tidak sekasar Ki Jogoboyo Namun terasa dalam sikapnya Bahwa ia kurang jujur menghadapi persoalan Sebuah bahan yang harus aku ingat-ingat Gumamnya Sementara itu kaki Bramanti melangkah terus Menyusuri jalan-jalan desa Jalan-jalan yang pernah dikenalnya dengan baik Beberapa waktu yang lampau Semasa ia masih kanak-kanak Di jalan-jalan inilah ia dahulu berlari-lari Berkejaran Bermain sembunyi-sembunyian Bermain hantu-hantuan Dan di halaman rumahnya yang luas itulah Anak-anak bermain mini-towok Terutama anak-anak perempuan Sementara anak-anak laki-laki bermain kejar-kejaran Tetapi semuanya telah berubah sama sekali Tidak seperti jalan yang dilampoinya itu Jalan ini seolah-olah masih jalan yang dahulu Tanpa perubahan sama sekali Pohon nyamplung di pinggir sungai Pohon cangkring dan pohon gayam yang berdiri berjajar Pohon radu alas di samping kuburan Dan pohon pucang berjajar empat Bramanti menarik nafas dalam-dalam hatinya Ia berkata Aku ternyata harus berusaha Menyesuaikan diriku Sikap anak-anak Candi Sari sekarang adalah Sikap yang tidak menyenangkan Namun kemudian tumbuh pertanyaan di dalam hatinya Tetapi mengapa tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu Atas orang-orang yang menyebut dirinya panembahan sekar jagat Tapi Bramanti tidak dapat menemukan jawabannya Untuk sementara ia menganggap bahwa Sikap orang-orang berkuda yang menjadi kepercayaan panembahan sekar jagat itu Terlampau menakutkan bagi orang-orang Candi Sari Sehingga kesannya terhadap panembahan sekar jagat menjadi terlampau berlebih-lebih Sambil merenung Bramanti melangkah terus Dilaluinya regol demi regol Semakin lama semakin jauh dari halaman kademangan Tetapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang berdesir di balik dinding batu di tepi jalan Telinganya yang tajam segera mengenal Agaknya seorang telah mengikutinya dengan diam-diam Siapa orang itu? Ia bertanya di dalam hatinya Namun Bramanti tidak berhenti Ia pura-pura tidak mengetahunya Bahkan langkahnya semakin dipercepatnya Dengan demikian maka ia akan segera memancing orang itu Untuk segera melakukan maksudnya Apabila memang itulah yang dimaksudkannya Ternyata usahanya itu berhasil Ketika Bramanti lewat di tikungan Di sebelah halaman yang kosong dan gelap Maka meloncatlah sosok tubuh Langsung berdiri di hadapannya Bramanti terkejut bukan karena kehadiran itu Dengan tiba-tiba Tetapi ia terkejut telah ia mengenal Orang itu temunggul Hmm Ia berdesah di dalam hatinya Apakah anak itu masih saja akan membuat persoalan Bramanti terpaksa menghentikan langkahnya Karena temunggul berdiri bertolak Terpinggang di tengah jalan Hmm Kau beruntung hari ini Bramanti Terdengar temunggul berdesis Bramanti tidak segera mengerti Maksud kata-kata itu Karena itu maka untuk sejenak ia berdiam diri Karena Bramanti tidak menjawab Maka temunggul berkata lebih lanjut Seandainya Kijoko Boyo tidak ikut campur Maka kau akan tahu bahwa Kedatanganmu sama sekali tidak kami sukai Dan kau akan tahu Seandainya kau ingin melepaskan dendamu Maka kau tidak akan mendapat kesempatan sama sekali Bramanti masih tetap membatu Sayang Berkata temunggul selanjutnya Kijoko Boyo yang kasar itu telah menyelamatkanmu Bramanti masih belum menjawab Nah Berkata temunggul pula Seperti kau berjanji kepada kiedemang Maka kau pun harus berjanji kepada aku Bramanti mengerutkan keningnya Ayo berjanjilah Kalau tidak maka kau kini tidak akan dapat mengharapkan bantuan siapapun juga Apakah yang harus aku janjikan? Bertanya Bramanti Berjanjilah Bahwa kau tidak akan berhubungan dengan Ratri Bramanti terperanjat mendengar permintaan itu Sejenak ia terbungkam Namun dalam pada itu segera ia mengetahui Bahwa inilah sumber persoalannya Mengapa temunggul bersikap demikian kasar terhadapnya Berjanjilah 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 Yang pertama-tama kau temui adalah Ratri, jangan bohong, aku melihat sendiri apa yang telah terjadi itu, itu hanya suatu kebetulan saja, aku melihat Ratri berjalan beberapa langkah daripada aku, bahkan Ratri sendiri sudah tidak dapat mengenal aku lagi. Memang mungkin Ratri sudah tidak mengenalmu dan sama sekali tidak mengharapkan pertemuan ini, tetapi agaknya engkau lah yang dengan sengaja menemuinya, Bramanti menggeleng, tidak, aku sama sekali tidak sengaja, aku melihat sorot matamu ketika kau menatap wajah Ratri. Sudah kira-kira 10 tahun aku tidak bertemu dengan anak itu, perpisahan itu terjadi ketika kami masih kanak-kanak, di dalam diri kami sama sekali tidak tersangkut perasaan apapun, di dalam usia kami saat itu. Tetapi sekarang kau adalah seorang anak muda yang gagah, tanggapanmu terhadap anak-anak perempuan yang masih kanak-kanak pada saat kau tinggalkan, pasti mengalami perubahan pula. Tetapi aku belum siap untuk menilai seseorang, karena aku baru saja melihatnya saat itu. Mungkin kau benar, tetapi aku minta kau berjanji, bahwa untuk seterusnya, kau tidak akan mengganggu Ratri. Bramanti termenung sejenak, sebenarnya ia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap anak perempuan itu. Namun justru karena permintaan Tumenggul itu, ia mulai membayangkan wajah gadis yang bernama Ratri itu. Ia memang cantik, katanya di dalam hati. Mungkin ia bakal istri Tumenggul. Tetapi sikap Tumenggul itu memang agak keterlaluan. Berjanjilah, Tumenggul mendesaknya. Bramanti kemudian menganggukkan kepalanya. Ia tidak melihat kemungkinan lain daripada memenuhi permintaan itu supaya tidak terjadi keributan. Baik, katanya. Aku tidak akan mengganggunya sama sekali. Ingat-ingatlah janjimu itu. Suara Tumenggul menjadi berat. Jangan mencoba mengelabui aku. Sikapmu akan selalu aku awasi. Bukan saja soal Ratri, tetapi juga soal-soal lain. Yang menyangkut ketentraman kademangan ini. Aku sama sekali tidak berkeberatan, sahut Bramanti. Berkeberatan atau tidak, kau tidak menang memilih. Kau harus menerima keadaan ini. Kau akan diawasi. Aku memberitahukan hal itu kepadamu. Aku sama sekali tidak minta pertimbanganmu. Apalagi minta izinmu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, begitulah katanya. Bukan maksudku untuk menyatakan hal itu. Nah, untuk sementara aku percaya kepadamu. Tapi, apabila kau ingkar akan janji itu, maka kau akan menyesal untuk sepanjang umurmu. Sekali lagi Bramanti mengangguk. Baiklah. Sekarang pergilah, pulanglah ke rumahmu yang hampir robo itu. Lebih baik bagimu untuk mengurusi rumah itu. Kau dapat menenggelamkan waktumu dengan memperbaikinya. Ya, aku akan berbuat demikian. Baik. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Keadaan katemangan ini dan keadaanmu sendiri. Sekarang pergilah. Bramanti mengangguk. Kemudian dilanjutkannya langkahnya. Menyusuri jalan-jalan pedesaan. Pulang ke rumahnya. Namun, pertemuannya dengan Tumenggul itu telah memberikan jawaban. Meskipun baru sebagian mengapa Tumenggul bersikap terlampau kasar kepadanya. Bramanti mengangguk. Kau saja tidak terjadi sesuatu dengan ayahku, katanya di dalam hati. Maka aku tidak akan tersudut dalam kesulitan serupa ini. Segala langkahku pasti akan diseret kepada persoalan ayah. Persoalan dendam dan segala macam. Meskipun soal yang sebenarnya tidak ada sangkut-pautnya. Sama sekali dengan soal dendam dan kematian ayah. Misalnya soal ratri. Namun bagiku seolah-olah lubang itu telah disediakan. Dendam. Menuntut balas. Dengki. Bikin onar. Dan bahkan akan ditarik garis lurus. Menuju ke gerombolan. Panembahan sekar jagat. Bramanti mengeluh di dalam hati. Tetapi sering yang lagi kata-kata gurunya. Kaulah yang akan dapat menebus segala cacat orang tuamu. Itu adalah caraku untuk berbakti kepada orang tuaku. Besisnya. Dan Bramanti pun bersyukur bahwa ia masih mampu mengendalikan dirinya. Meskipun ia mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya. Ketika ia kemudian mengetuk pintu rumahnya terdengar suara ibunya. Siapa? Aku ibu. Oh. Kemudian terdengar langkah kecil. Tersuruk-suruk menuju ke pintu. Sejauh kemudian terdengar. Gerik selarak terbuka. Dan pintu pun segera mengangah. Kau baik-baik saja bukan? Pertanyaan itulah yang pertama-tama diucapkan oleh ibunya. Bramanti melangkah masuk dengan nada yang dalam. Ia menjawab. Baik ibu. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi ibunya mengerutkan keringnya sambil mengamata-mati wajah Bramanti yang kotor. Bramanti segera mengerti bahwa ibunya melihat debu yang melekat di wajahnya ketika ia jatuh terjerembab. Karena kakinya menyentuh kaki itu menggul. Aku terperosok di tempat sampah itu. Aku tidak melihatnya. Tetapi ibunya menjadi hilang. Dimana ada tempat sampah itu? Oh, maksudku pawuan itu. Ya, dimana pawuan itu? Di katemangan. Jawab Bramanti sekenanya. Tetapi sudahlah. Aku tidak apa-apa. Aku hanya menjadi kotor sedikit. Ibunya menganggupkan kepalanya. Meskipun ia belum puas terhadap jawaban anaknya itu. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Aku merebus air lagi, Bramanti. Minumlah. Oh, terima kasih. Ibu menjadi lelah. Tidak. Aku tidak menjadi lelah. Aku sudah terlampau biasa bekerja apapun. Bahkan membelah kayu dan mengambil air untuk mengisi gendong di dapur. Bramanti menganggup-anggupkan kepalanya. Terbayanglah betapa berat hidup ibunya seorang diri. Seorang perempuan tua yang harus mengambil air sendiri. Membelah kayu, mengisi lampu-lampu minyak. Dan kadang-kadang mengambil dedaunan dan buah-buah. Hmm. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Tidurlah bu, berkata anak muda itu. Apakah kau belum akan tidur? Bramanti menganggup. Ya, aku pun akan tidur. Besok pagi, aku akan mulai memperbaiki rumah ini. Perempuan tua itu pun kemudian pergi ke pembaringannya dan memberikan seletikar pandan yang sudah kekuning-kuningan kepada anaknya. Disitulah kau nanti tidur. Baik bu, aku dapat tidur dimana saja. Aku dapat tidur di atas tikar, di lantai tanpa alas. Bahkan aku dapat tidur di pepohonan. Ah, ibunya tidak menyaut. Selain berdesah pelahan-lahan, kemudian ditinggalkannya Bramanti yang sedang membentangkan tikar, dan kemudian berbaring di atasnya. Namun, karena pikirannya yang lambrang, maka Bramanti tidak dapat segera tidur. Berbagai angan-angan hilir mudik di kepalanya, diselingi oleh segala macam. Dan kenangan dalam warna yang berbeda-beda.